selamat menikmati adalah sebuah alat ukur atau perangkat untuk mengukur kadar garam terlarut dalam suatu larutan baiklah akan kami ulas refraktometer yang kami punya ini yang pertama dalam box ini ada unit refraktometer kemudian ada pipet untuk mengambil larutan sampel dan ini adalah obeng untuk kalibrasi oke baiklah kita ulas dulu bagian-bagian dari refraktometer ada macam-macam bentuk dari refraktometer untuk yang saya pegang ini adalah hand refraktometer untuk yang pertama ini ada gripnya yaitu handle atau sebagai pegangan dari hand refraktometer kemudian disini ada eyepiece up untuk melihat hasil pengukuran dan disini yang bisa diputar adalah focus adjustment dimana untuk memfokuskan hasil pengukuran yang kita lihat di layar dan ini adalah calibration screw atau bagian untuk mengkalibrasi alat ini untuk yang selanjutnya adalah penutup atau dialed plate ada yang berbahan kaca dan ada yang berbahan mica kemudian untuk yang berwarna biru ini adalah refractive prisma dimana nanti sampel akan diletakkan di atas kaca prisma ini kita coba lihat dulu melalui eyepiece atau lubang intip ini seperti apa display atau tampilan skala dari refraktometer salinity ini disini ditunjukkan specific gravity angka 1000-1070SG kemudian untuk salinity 0-100 per 1000 atau ppm pastikan sebelum digunakan angka pada posisi 0 untuk salinity jika belum maka kita lakukan kalibrasi yaitu dengan menggunakan air suling, destilasi atau air yang rendah geram air mineral kemasan juga bisa ada pun untuk cara kalibrasinya yaitu dengan mutar pada calibration screwnya dengan menggunakan obeng hingga didapat nilai 0 ada pun untuk alat ini nilainya jauh di bawah 0 jadi perlu dilakukan kalibrasi dengan cara memutar calibration skew hingga ke angka 0 apabila sudah didapatkan angka 0 maka kalibrasi sudah dianggap selesai dan alat sudah bisa digunakan untuk pengukuran salinitas setelah selesai lakukan pembersihan prisma dan dialet plate dengan tisu atau lap yang halus agar tidak menggores dari prisma setelah di kalibrasi kita coba untuk pengukuran salinitas air laut yang kebetulan ini saya ambil dari air aquarium laut langkah kerjanya sama ambil larutan sampel kemudian teteskan secara merata di atas prisma kaca hingga memenuhi seluruh bagian prisma tutup prisma kaca dengan dialet plate pastikan prisma tertutup semua oleh sampel kemudian arahkan prisma pada cahaya dan melihat melalui eyepiece untuk berapa hasil yang ditunjukkan dari pengukurannya ini adalah hasil pengukurannya untuk spesifik gravity 1020 sg dan salinitas 29 ppm lakukan hal yang sama setelah selesai pengukuran bersihkan prisma kaca dan dialet plate dari bekas atau sisa larutan sampel dan usahakan untuk perawatan alat ini jaga kelembapan karena bisa menyebabkan jamur pada kaca prisma jika kelembapannya tinggi itulah tadi cara kalibrasi dan penggunaan refractometer salinity semoga bermanfaat terima kasih telah menyemak